Oke semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen Analisa Kripto. Di video kali ini kita akan bahas Koti ya, sesuai dengan requestan dari random people. Koti hari ini diperdagangkan di kisaran 576 rupiah. Teman-teman, market Koti masih cenderung slowdown. Jadi ini adalah project layer pertama ya, yang memang diciptakan untuk meningkatkan infrastructure, terutama di bidang pembayaran sama enterprise token. Koti ini punya token stablecoin, stablecoin baru yang mereka luncurkan, join sama Cardano. Jadi kalau di Twitter sendiri, mereka lebih banyak promosiin soal stablecoin mereka yang kasih nama DJET. DJET ini merupakan salah satu stablecoin yang sudah bisa terintegrasi di beberapa platform decentralized exchange. Kemarin beritanya mereka baru saja terintegrasi itu sama ini, VFinance. Ini adalah sebuah decentralized exchange yang ada di Cardano. Jadi lebih dari DEX pada umumnya, VFinance or VFi, secara sederhana merupakan operasi yang di redistribute mechanism, atau mereka kasih nama BAR, dengan governance system yang seperti Lottery, seperti Lottery, dan juga token NFT fold. Jadi ini DEX-nya, teman-teman. DEX-nya ini sudah bisa memperdagangkan atau menggunakan DJET sebagai token untuk dilakukan transaksi kah, atau semacam fitur staking, liquidity pool gitu ya, teman-teman. Dan berpeluang untuk mendapatkan reward yang cukup gede nih. Kalau kita lihat, APR-nya dia sampai 70%-an, 40%-an. Sebagai token stablecoin, saya rasa ngasih APR gede itu bagus. Karena yang namanya stablecoin, selama mereka masih di backup 1 banding 1 dengan USD misalkan, itu merupakan sentimen yang bagus nih. Kalau dia ngasih reward yang sampai gede banget. Lebih gede daripada hasil return deposito. Tapi kalau untuk specially, apa namanya, APR dari token-token crypto yang bukan stablecoin, saya rasa itu bukan berita yang bagus. Kecenderungannya biasanya inflasi sih, sehingga harganya drop terus. Even dia dapat reward, tapi kalau harganya turun ya rugi juga investor. Nah, itu fungsi daripada proyek ini, teman-teman. Yaitu sebagai consumer merchant payments, kemudian enterprise token. Di mana dia merupakan sebuah independent and loyalty network ya. Jadi token ini juga sering dibagikan sebagai reward nih, untuk token the jet ini, teman-teman. Jadi kalau stablecoin dikasih reward, ya enggak masalah. Karena gimana pun juga, harganya akan tetap 1 banding 1 sama USD. Mereka di Twitter, itu sih yang paling mereka promosikan, yaitu stablecoin mereka. Dan proyek-proyek yang lain ini kayaknya masih belum terlalu banyak digarap, teman-teman. Ini ada tanggal 14 Agustus ya. Ini berita udah agak lama, tapi kita akan coba untuk lihat aja. Tresiri update, teman-teman. Kami telah memutuskan untuk menghapus periode keterlibatan minimal 24 jam, yang mencegah penarikan tresiri langsung setelah setoran atau top-up baru. Ini sekarang memberi pengguna kemampuan untuk melakukan tindakan platform segera setelah melakukan deposit. Jadi depositnya udah bisa nih, di update tanggal 14 kemarin. Yang sempat sebelumnya ini kayak ditunda ya. Untuk mencegah penyalahgunaan sistem, periode keterlibatan minimal 5 menit akan tetap berlaku untuk setoran top-up dan juga tresiri baru. Kemudian, pengingat terakhir, masa tanggung dan likuiditas tresiri akan berakhir di 15 Agustus seperti biasa. Memilih, pengganda untuk deposit akan meningkatkan APY. Namun, hal ini dapat meningkatkan resiko likuiditas. Taraf harus terus menyimpan di tresiri secara teratur. Jadi ini buat yang sifatnya invest. Invest ya, terutama di tresiri deposit yang tersedia di platform dari Kodi. Itu sih dari Kodi, jualannya masih stablecoin, teman-teman. Sementara belum ada proyek baru yang mereka garap. Kayaknya sih memang mereka lagi berusaha untuk memperluas yang namanya ekosistem dan juga penggunaan dari stablecoin ini. Jadi, sementara yang masih ditarget yaitu adalah produk-produk DEX yang running di Cardano ya. Sementara dia belum banyak masuk ke produk seperti Seify atau bisa dibilang centralized exchange. Karena sementara adopsi dari digit ini masih belum terlalu besar. Jadi ini platform-platform yang sudah bisa atau yang sudah support ya, teman-teman. Ada di MIS List Swap, MIS List Swap, kemudian Wing Rider, ada MIS Swap, dan juga VFinance. Beberapa platform yang ada di Cardano yang sudah support. Jadi gitu aja sih buat Kodi secara fundamental. Overall, proyeknya masih jalan. Lalu secara teknikal gimana nih? Kalau kita perhatikan dari pergerakan Kodi, saya rasa dia masih bergerak dalam sebuah falling wedge pattern dengan potensial agak blur ya. Ini spekulasi guys. Jadi sekarang posisinya Kodi adalah spekulasi buy. Posisinya masih berada di support, tapi dengan posisi fake out yang tipis. Sementara juga dari posisi indikator, ini sudah menunjukkan yang namanya divergence, bullish divergence ya. Kalau kita lihat dari RSI-nya, di mana indikatornya mengalami kenaikan, tapi dari segi pergerakannya justru mengalami penurunan. Kemudian dari segi volume pedagangan, juga masih cenderung kecil dengan smart money yang belum terlalu oke. Jadi posisinya sekarang kita, kecenderungannya ongoing untuk bullish. Tapi ini masih belum berakhir guys. Kita masih harus melihat gimana kondisi dari market secara keseluruhan. Ekspektasi saya sih Kodi bisa segera reversal ya, karena melihat potensinya sekarang yang sudah sangat-sangat menarik. Kalau teman-teman perhatikan, yang namanya, ini namanya falling wedge ya. Falling wedge pattern. Nah ini bentuknya kayak gini guys. Jadi dia bergerak cenderung turun di dalam sebuah segitiga gitu. Kemudian kita harus tunggu konfirmasi pullback. Break out, setelah itu pullback. Baru setelah itu pergerakannya kemungkinan akan mengalami kenaikan. Jadi kalau kita lihat dari sini, kalau kita gambar nih coret-coret, ibaratnya dia, kita tinggal tunggu dia breakout aja nih, dari level strong resistance di kisaran 0,05 ini. Sementara kan harga coret masih di 0,03. 0,037 ya, jadi masih sangat-sangat jauh terhadap konfirmasi tersebut. Tapi teman-teman boleh banget pantap coret. Andai kata dia nanti breakout dari level strong resistance di area 0,05, itu adalah sentimen yang positif secara teknikal. Ada kemungkinan harga coret akan kembali menguat. Targetnya mungkin ke level-level yang cukup kuat, seperti di kisaran 0,02. sebagai strong resistance untuk swing jangka panjang. Kalau untuk posisi sekarang, saya rasa belum ada konfirmasinya, jadi lebih baik untuk wet NC dan pantau, karena ada potensial untuk koti masih bisa mengalami koreksi lebih lanjut. Kalau kita lihat level support berikutnya yang ada di bawah, yaitu di kisaran 0,026. Jadi ini potensinya masih sangat-sangat dalam untuk penurunan yang masih bisa terjadi pada koti. Makanya jangan terlalu fumo untuk posisi sekarang, meskipun mereka ada kemungkinan untuk membuat reversal. Jadi ada kemungkinan pergerakannya akan fake out dulu, kemudian baru ongoing untuk growing, naik lagi. Sementara posisi bitcoin juga masih belum terlalu menarik, guys. So, saya rasa koti gitu juga ya, sama-sama aja. Posisinya masih jendrom sideways, dan tidak terlalu volatile untuk pergerakannya. Jadi update kali ini buat koti gitu aja. Semoga videonya bisa bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan lain, ada kemungkinan buat dibahas, teman-teman boleh langsung tulis di kolom komentar aja ya. Jangan lupa juga untuk join di komunitas kita, karena di sini kita banyak update informasi terbaru soal dunia kripto dan juga makroekonomi. Untuk linknya bisa temukan di kolom deskripsi. That's it, guys. Semoga bisa bermanfaat. Akhirnya, saya Andre. Makasih. selamat menikmati selamat menikmati